Intro Kehadiran Bus Sibona milik Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Gunung Kidul menerima respon baik dari masyarakat. Kehadiran Sibona dalam realitanya mampu menekan angka keselakaan yang sebelumnya masih didominasi oleh para pelajar. Kepala Dishub Kabupaten Gunung Kidul, Rahmadian Nijayanto menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan layanan dan fasilitas transportasi yang ramah, aman, dan nyaman bagi pelajar di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul, kita sebagai wakil dari pemerintah daerah, kita juga harus hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya di bidang transportasi. Karena itu amanah dari undang-undang lalu kita sangkutan jalan. Pemerintah harus hadir. Hal ini lanjutnya sebagai upaya dalam mendukung konsep Kabupaten layak anak, serta untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Dengan satu bus berkapasitas 50 anak, dia juga berharap dapat mengurangi angka kerugutan di jalan ketika jam berangkat dan jam pulang sekolah. Kita melihat kondisi bahwa di lapangan ini angka kecelakaan pelajar cukup besar ya. Termasuk yang meninggal. Maka kita tidak mungkin biar pelajar. Kita harus ada kegiatan memberikan fasilitasi untuk pengurangan angka kecelakaan. Harapan kita dengan hadirnya bus sekolah Sibona ini bisa menekan angka kecelakaan termasuk menekan angka kerugutan kalau di pagi hari ketika berangkat ke sekolah maupun di siang atau sore hari ketika pulang dari sekolah menuju ke rumah. Nah ini kalau kita lihat bahwa bus kita ini, satu bus ini isinya 50 anak. 50 motor dikalikan operasionalisasi kita ada sekitar 7 bus, 350 kita sudah bisa mengurangi 350 kendaraan di jalan. Jadi seperti itu penginginan dari jelas berhubungan kepadanya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Binukidul Ibtu Kevin Ibrahim mengatakan, pihaknya mendukung inovasi dengan adanya transportasi bus sekolah. Pasalnya, hadirnya bus sekolah Sibona ini dinilai mampu menekan angka kecelakaan pelajar di wilayah Binukidul. Kami dari wisat Lantas Polres Binukidul mendukung inovasi dari Binas Perhubungan, dengan adanya transportasi antar di sekolah, khususnya untuk pelajar. Lalu satu inovasi ini juga dapat menekan angka kecelakaan terlalu lintas di wilayah. Berkisah, salah seorang warga Kapanewon Ponjong Widyarsi mengungkapkan bahwa hadirnya layanan bus Sibona ini, diharapkan bisa terus beroperasi karena sangat bermanfaat dan mampu menghemat biaya rumah tangga. Permanfaat yang luar biasa di Binas Perhubungan Kabupaten Wilayah Binukidul, anak saya jadi mandiri, bangunnya juga lebih pagi, kemudian nanti juga punya empati yang lebih ya. Nanti kan jadi kenal di B-City dengan teman-teman yang lain, karena nanti akan jemput dia, ini bisa terus dilaksanakan. Dan nanti pulangnya juga bisa sampai sore, karena nanti kalau anak kami sudah tambah kelas itu kan tambah sore ya, mudah-mudahan nanti guna kesempatan.